Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masuk ke pembahasan tentang perjalanan di alam kubur. Ini adalah rincian dari iman kepada hari akhir karena dia merupakan rukun iman yang kelima. Kadar paling minimalnya tentu dalam iman itu adalah seseorang mengimani hari akhir secara global. secara global. Tentang bahwa dimulai dengan kematian, rewati alam kubur. lalu nanti ada hari kiamat, kemudian kejadian-kejadian setelah hari akhir. Sampai kemudian ke surga dan neraka secara global. Tapi lebih dari itu, seseorang tentu harus meningkatkan keimanannya itu. dengan mengetahui lebih rinci tentang berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berkenaan dengan perjalanan manusia dari kematian sampai nanti di alam akhirat. Selain itu juga bahkan sebelum kiamat kan ada ashrat tusa'ah, ada tanda-tanda kiamat, itu juga menjadi pembahasan di dalam ilmu akidah ini. Kita sampai di perkataan Sunni. Ini dikasih judul, Ya al-imanu bifitnatilqobri, beriman kepada fitnah kubur. Fitnah di sini bisa berarti ujian, dalam arti akan ditanya. Jadi seorang ketika masuk ke alam kubur itu akan ditanya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh malaikat nanti di alam kubur. Jadi itu sebagai ujian. Fitnah di sini bisa maknanya adalah ujian. Atau fitnah juga kadang juga diartikan sebagai azab, sebagai siksaan. dan bahwa orang-orang beriman itu, ini kan orang beriman ya, orang beriman tidak mungkin yuptanun di sini diartikan di azab. Tetapi di uji, ditanya ya. Dalam kubur mereka, wayus alun dan ditanya. Ya, kauluhu wa'anal mu'mini, ini syarahnya ya, yang saya ambil, ada dari Hirjul Amani. Wa'anal mu'mini, layu putanun wa fikrum, ayuh tabarun, wayum tahanun. Di uji. Mereka ditanya, yaitu tentang yang diibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agama dan juga tentang nabi. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, diantaranya, kamaja'a fi hadis, abhi hurairah, radiyallahu anhu, kola, kola rasulullah s.a.w. idha kubiral ma'itu, ya awkala hadukum, apabila dikuburkan ma'it itu, seorang diantara kalian berkata, ya atahu malakani aswadan asroqon, ya datang dua malaikat yang hitam, yang serokon, yang biru, keberi-biruan. Yukalu li'ahadihima al-munkar. Salah satunya disebut munkaran, yang lainnya disebut nakir. Ini disebutkan, makunta takulu fi hadarujul. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Tapi nanti di hadis lain, itu urutannya ditanya tentang, Rob dulu, ya. Manrobuka, yang pertama itu. Nanti ada di hadis berikutnya, yang panjang. Siapa Tuhanmu? Manrobuka. Yang kedua, Ma'dinuka. Apa agamamu? Yang ketiga, Ma'hadarujul ladzi bu'ithafikum. Siapa orang, lelaki ini yang diutus kepada kalian? Ya kan? Lalu yang terakhir, Ma'ilmuka. Itu apa ilmu? Itu dari mana? Kamu tahu yang mengetahui itu. Itu empat pertanyaan. Kalau orang beriman, nanti dia bisa menjawab dengan tegas, dengan jelas. Karena kemampuan menjawab pertanyaan di alam kubur itu, ya adalah sangat tergantung kepada bagaimana kondisi dia ketika di dunia. Apakah dia beriman atau tidak? lalu menjalankan konsekuensi dari keimanannya itu? Bukan hanya sebatas tahu, sebatas hafal. Kalau orang kapir juga akan ditanya begitu. Itu di dunia bisa saja menjawab. Tapi bukan hanya sebatas kepada pengetahuan. Tapi lebih kepada bagaimana hatinya betul-betul meyakini ketika di dunia itu, dan juga mengamalkannya. Itu akan berpengaruh kepada jawaban di alam kubur nanti itu. Kalau orang beriman, dia akan mengatakan, Robi Allah, Tuhan ku Allah. Jadi nilislam, agamaku adalah Islam. Ketika ditanya tentang siapa lelaki yang diutus ini, dia menjawab Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Ditanya tentang dari mana kamu tahu? Dia mengatakan, Aku membaca kitab Allah, aku beriman dan aku membenarkannya. Itu jawaban orang yang beriman, yang bertakwa. Sedangkan orang yang kafir atau yang munafik, itu mengatakan, La'adri tidak tahu. Dulu aku pernah mengatakannya hanya ikut-ikutan. Ketika ditanya di alam kubur itu, mereka mengatakan La'adri, La'adri tidak tahu. Kalau di sini disebut, tentang lelaki ini, Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu menyebutkan syahadat. Kami dahulu tahu bahwa engkau mengatakan ini. Lalu diluaskan, dilapangkan, baginya dalam kuburnya, 70 hasta, kali 70 hasta. Di sinari, diberikan cahaya, baginya sumayukarulahu nam, tidurlah. Kalau dia berkata, Aku akan kembali kepada keluarga ku, lalu aku memberitahukan kepada mereka. Keduanya berkata, karena akhir itu nam, tidurlah. Tidurlah seperti tidurnya, seorang pengantin, yang tidak ada yang membangunkannya, kecuali keluarganya yang sangat dia cintai. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepadanya tempat tidurnya. Itu kan diberikan tempat tidur, kasur, selimut dari surga. Diperlihatkan di alam kubur itu, tentang tempatnya di surga itu, pagi dan petang. Buainkana munafikona, di sini munafik. Nanti di hadisnya disebut kafir. Orang munafik berkata, Aku mendengar orang-orang berkata, lalu aku mengatakan yang seperti itu. Aku tidak tahu. Karena dia tidak meyakini, tidak beriman. Hanya ikut-ikutan saja. Kami sudah tahu, kamu mengatakan hal seperti itu. Kalau dikatakan kepada bumi, menyatulah atasnya, merapatkan bumi itu, Faya ta'imu alaihi yafatah talifu fiha azla'u. Maka menjadi remuklah tulang-tulangnya itu. Fala yazalu fiha mu'azzaban. Dia terus-menerus diazab sampai Allah mengutusnya dari tempat tidurnya. Itu sama diberikan. Tempat tidur dari neraka. Sekalimut dari neraka. Jadi ada azab kubur itu. Dalam hadis lain dari Aisyah r.a. Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda, diwayukan kepada aku, bahwa kalian akan diuji pada kuburan kalian. Tidak tahu apa hal itu. Jadi tidak dijelaskan bagaimana. Sebagai yang dikatakan oleh Asma. Dari fitnah Dajjal. Ini maksudnya bahwa orang beriman akan diuji dengan ujian alam kubur dan juga ada ujian Dajjal. Sebagai tanda besar mendekat nyari kiamat, akan keluarnya Dajjal sebagai fitnah yang terbesar dari segala fitnah. Dikatakan bagaimana pengetahuan ilmu terhadap orang ini, lelaki ini, fa'aman mu'min, awu mu'kin, orang beriman, orang yang yakin, berkata, huwa mu'hammadun rasulullah. Ja'ana bilbayinati wal huda. Datang kepada kami membawa kejelasan dan petunjuk. Fa'ajabna wa taba'ana kami memenuhinya dan mengikutinya. Huwa mu'hammadun. Salasan. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Fa'iqal nam shalihan. Tidurlah. Dalam keadaan shalihan. Kami telah mengetahui bahwa engkau itu benar-benar. Beriman. Amal munafik awil murtab. Orang munafik atau orang yang ragu-ragu. Fa'iqalullah adri. Samitun nasihkulun syiaan fakultuhu. Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu, lalu aku juga ikut-ikutan mengatakannya. Kemudian hadis lain di sini. Dari Aisyah. Ada seorang perempuan dari Yahudi. Dia berkata, Apakah kamu mengetahui hal sya'arti anakum tuhtanun fil kubur? Apakah kamu mengetahui bahwa kalian akan diuji di alam kubur? Jadi ada seorang perempuan dari orang Yahudi itu. Dia meminta bantuan kepada Aisyah. Untuk menuhi kebutuhannya. Lalu kemudian memberikan sesuatu sebagai hadiah. Lalu kemudian berkata seperti itu. Perempuan Yahudi itu. Awalnya Aisyah r.a. ini tidak tahu. Belum tahu ataupun belum dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. Tentang adanya siksa kubur. Fitnah kubur itu. Sehingga awalnya merasa belum percaya. Adanya azab kubur. Aisyah r.a. Ya juga ini menunjukkan bahwa Adanya azab kubur. Ini merupakan rincian dari akidah. Bukan akidah yang usul yang dasar. Kalau bisa saja. Misalnya orang yang jauh dari ulama. Jauh dari pengajian. Dia tidak mendalami hadis-hadis. Dia dalam masalah akidah. Dia hanya mengimani secara global. 6 rukun iman. Beriman kepada hari akhir. Adanya hari kiamat. Tanpa mengetahui misalnya adanya azab kubur. Ya tetap dia disebut sebagai orang yang beriman. Karena ini rincian. Karena Aisyah juga r.a. Belum mengetahui ketika itu. Tentang adanya azab kubur. Lalu setelah mendengar dari seorang perempuan Yahudi itu. Aisyah kemudian menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Bahwa perempuan Yahudi berkata seperti itu. Lalu Rasulullah s.a.w. Membenarkan apa yang dikatakan oleh perempuan Yahudi itu. Bahwa akan adanya fitnah kubur. Orang-orang beriman. Ya akan diuji ya dengan pertanyaan itu. Dan juga tentu orang-orang kafir akan mendapat azab. Ya azab kubur. Dan azab kubur ini tentu menjadi akidah. Ketika seseorang sudah mengetahui beritanya. Baik dari Al-Quran. Ya walaupun Al-Quran tidak secara sorih ya. Menyebutkan misalnya lafad azab kubur tidak secara sorih ya. Tidak secara jelas. Tetapi dalam penafsiran kan sebenarnya jelas melalui penafsiran. Misalnya menjelaskan tentang Fir'aun ya. Yang yu'oraduna ya. Alayhi guduwa wa asyiyah. Akan ditampakan kepada Fir'aun itu. Siksa apa namanya neraka ya. Pada waktu pagi dan petang. Itu ketika dia di dalam kubur. Dan juga hadis-hadis yang lain ya. Termasuk secara jelas Rasulullah s.a.w. Menyebutkan azab kubur. Jadi ya sebagaimana sebagiannya juga sudah kita bahas ya sebelumnya. Tentang azab kubur itu. Jadi itu melalui hadis-hadis yang sorih. Ya bahkan tawatir secara makna ya. Tentang azab kubur itu. Sehingga ini menjadi akidah yang harus kita yakini. Kalau orang belum mengetahui. Misalnya belum mempelajari. Karena awam. Karena jauh misalnya dari ulama. Dari pengajian. Itu ada ugur di situ. Tapi kalau orang sudah mengetahui ayatnya. Mengetahui hadisnya. Maka mau tidak mau dia harus menerima. Harus meyakini akidah ini. Karena kalau misalnya sudah jelas dalilnya. Dari Al-Quran. Dari hadisnya sudah jelas. Kalau dia tidak menerima. Nah inilah yang kemudian menjadi bermasalah keimanannya itu. Kalau menolak ayat Quran yang sudah jelas. Betunjuk maknanya. Menolak hadis yang sorih dan jelas. Nah itu jelas akan menggugurkan keimanan. Karena dia menolak wahyu dari Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW mendengar dari Aisyah itu. Lalu langsung Rasulullah SAW. Ketika disebutkan tentang azab kubur itu. Beliau langsung memohon kepada Allah dari siksa kubur. Yasta'idhu min azabil kubur. Bahkan disebutkan berfarta'a. Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW merasa takut. Jadi ketika disebutkan tentang azab kubur itu. Rasulullah SAW merasa takut dari azab kubur itu. Dan berlindung kepada Allah. Ya'udzubillah min azabil kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan bahkan itu juga menjadi doa yang kita baca dalam tahiyat itu. Dalam doa tahiyat kita selalu baca. Ya'udzubillah min azabil kubur. Min azabil jahannam. Min azabil jahannam. Min azabil kubur. Min tatil mahyya wal mamad. Min fitnatil. Min syarif fitnatil masih dajjal. Dari empat itu. Itu kan disunahkan untuk dibaca di akhir sholat. Berlindung dari azab neraka jahannam. Dari azab kubur. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan dari fitnah dajjal. Nah lalu ini ada hadis yang panjang. Ini menjelaskan secara lengkap. Perjalanan manusia setelah kematian itu. Di alam barzah. Di alam kubur ini. Insya Allah hadis ini sahih. Direwatkan oleh Imam Ahmad. Juga di Abu Dawud juga ada. Yaitu dari Barak bin Azib. Dia berkata. Kami keluar bersama Nabi SAW. Fidda janazah. Pada satu janazah. Seorang laki minal ansor. Dari kalangan ansor. Fantahayna ilal qabri. Kami menyelesaikan. Menyelesaikan. Atau selesai. Kepada penguburan itu. Ketika telah dimasukkan. Kedalam liang lahat. Ketika telah dikuburkan. Fajalasa Rasulullah. Rasulullah SAW duduk. Wajalasa Nahulahu. Dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada buruk. Maksudnya saking tenangnya. Jadi Rasulullah, para sahabat itu tenang. Duduk itu ingin menyimak. Apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tenangnya para sahabat itu. Seakan-akan kalau burung itu hingkap di pundak-pundak mereka. Itu akan diam burung itu. Karena diamnya para sahabat. Tenangnya mereka. Untuk menyimak. Apalagi kan ini dalam kondisi sedih. Tentunya mereka akan diam. Tidak mungkin bercanda dan sebagainya. Mengingat. Menjadikan pelajaran. Menjadikan nasihat. Karena Cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Penasehat yang paling bagus adalah kematian. Sehingga dalam pada saat itu para sahabat. Rasulullah dan para sahabat dalam kondisi tenang. Mengingat tentang kematian. Dan di tangan beliau itu ada satu batang pohon. Yang beliau apa namanya. Korehkan. Atau apa. Ke tanah itu. Yang beliau gesek-gesekkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya. Lalu beliau bersabda. Berlindunglah kalian kepada Allah. Dari siksa kubur. Dua kali atau tiga kali. Di sini Rasulullah SAW ingin mengingatkan. Kepada para sahabat. Kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana perjalanan manusia di alam kubur itu. Sambil juga mengingat. Karena momennya pada saat itu. Ada yang meninggal. Setelah selesai mengumurkan. Salah satu sahabat. Dari kalangan ansur. Kemudian beliau mengatakan. Ini secara panjang. Panjang lebar. Perjalanan manusia. Di sini dibagi dua. Ada kelompok orang yang beriman. Dan ada orang kafir atau menafik. Innal abdal mu'min. Izaqan hafin kita'i minatunia. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Apabila dia terputus dari kehidupan dunia. Wa'ikbalin minal akhirah. Dan akan menghadap kepada akhirat. Nazala ilaihi malaikatun. Minas sama bidul hujuh. Akan turun kepadanya. Para malaikat dari langit. Yang wajahnya putih. Ka'anna wujuhahumus syams. Seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Karena bercahaya cerahnya. Ma'ahum kafanun min akfanil janna. Dia membawa kapan dari kapan surga. Wa'hanutun min hanutil janna. Dan juga membawa parfum, wangian dari surga. Sampai mereka duduk darinya. Di dekatnya sejauh pandangannya. Kemudian datang malaikat maut. Ini sebelum meninggal. Ketika akan meninggal. Ketika akan meninggal. Ada para malaikat. Ada juga kemudian malaikat maut. Malaikat maut yang secara khusus. Jadi ditugasi untuk mencabut nyawa. Hatayajelisa indaroksihi. Sampai dia duduk di dekat kepalanya. Fayaqululul dia berkata. Ayu ayatuhan nafsut ta'iba. Wahai jiwa yang tenang. Yang baik. Atau dalam. Serenya ayatohanakul mutmainnah. Itu sebagaimana disebutkan di dalam surat. Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'ila robbiki rodiyata mardiyah. Faduhuli fi ibadih. Waduhuli dan latih. Ini adalah panggilan yang sangat. Sangat. Apa namanya. Membahagiakan. Bagi orang yang beriman. Wahai jiwa yang tenang. Ya irji'ila robbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Rodiyata mardiyah. Ya dengan penuh keridoan dan diridoi. Ya maka masuklah ke dalam kelompok hambaku. Dan masuklah ke dalam suratku. Ya ada sini juga disebutkan. Ya ayat. Ayat Tuhan nafsul muta'ibah. Ya ukhruji. Keluarlah engkau ila magfirati minallahi waridwan. Kepada ampunan dari Allah dan keridoan. Ya kolak. Lalu beliau melanjutkan. Fatah ruju. Maka keluarlah ruh itu. Tasilu kamatasilu kotrotu min fisiko'i. Jadi ruh keluar dari jasad orang yang beriman itu. Seperti keluarnya tetesan air. Air dari mulut berjana. Siko itu tempat air. Wadah air yang terbuat dari kulit. Yang ada mulutnya. Fi di situ mulut. Bukan huruf jar itu. Min fi. Fi-nya itu adalah mulut. Fuh, fa, fi. Termasuk asmaul homsah. Termasuk asmaul homsah. Fuh, ka, fa, ka, fi, ka. Min fisiko. Fi di situ mulut artinya. Dari mulut wadah air itu. Jadi keluar dengan mudah. Seperti hanya mengalirnya air. Dari mulut wadah itu. Itu perumpamaannya orang yang beriman. Atau di hadis lain disebutkan seperti rambut yang dicabut dari tepung. Itu kan kalau mencabut rambut dari tepung kan mudah. Seperti itu gambarannya ruh yang keluar dari jasad orang yang beriman. Dan juga di surat An-Naziyat juga disebutkan. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu nyawanya orang-orang kafir. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan mudah. Dengan lembut. Jadi ini malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lembut. Ini gambarannya seperti itu. Kalau sudah diambil nyawa itu. Ruh itu tidak membiarkannya sekejap matapun. Artinya cepat. Sampai mereka membawanya. Lalu membawanya ke kapan. Jadi kapani. Dan juga ke wangian itu. Sehingga wayah rujub minha keluarlah darinya dari ruh itu. Dari jiwa itu. Seperti ada aroma kasturi yang sangat harum. Yang ada di atas muka bumi itu. Jadi diberikan parfum yang sangat harum. Lalu beliau melanjutkan. Lalu para malaikat itu membawanya ke naik. Lalu melewati kepada kelompok malaikat. Jadi tidak melewati kelompok malaikat. Kecuali mereka akan bertanya. Ruh siapa yang harum ini, yang baik ini. Maka mereka memberitahukan para malaikat itu. Fulan bin Fulan, si Anu bin Anu. Yaitu dengan nama yang dikenal baik ketika di dunia. Sampai mereka tiba di langit dunia. Jadi langit pertama. Lalu minta untuk dibukakan. Maka dibukakanlah untuk mereka. Dan juga menyambutnya. Menyambut orang itu. Para malaikat yang ada di langit itu. Sampai kemudian dibukakan ke langit yang berikutnya. Sampai tiba di langit ketujuh. Jadi di setiap langit itu kan ada para malaikat. Bertemu dengan para malaikat. Disambut. Naik lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai langit ketujuh. Setelah di langit ketujuh. Kemudian Allah SWT berfirman. Uktubu Kitab Abdi Fi Iliyin. Tuliskanlah. Kitab hambaku ini. Atau catatan atau nama. Hambaku ini di Iliyin. Iliyin itu tempat yang tinggi. Kitab catatan. Amal dari orang yang beriman ini. Wa'iduhu ilal ardi. Dan kembalikanlah ke bumi. Fa'inni minha holaktuhum fa'fiha u'iduhum wa minha u'rijuhum taratan uhroh. Karena sesungguhnya aku menciptakan mereka itu dari bumi. Dan aku juga mengembalikannya ke bumi. Dan dari bumi juga aku akan mengeluarkannya. Nanti di hari kebangkitan akan dibangkitkan lagi dari bumi. Jadi dikembalikan. Ruhi itu. Ke bumi. Kejasannya. Ini bukan berarti disatukan lagi dengan jasad. Karena kalau disatukan lagi dengan jasad. Dia nanti adalah hari kebangkitan. Hidup lagi dengan fisik. Kalau ini kan belum. Jadi dikembalikan ke jasad. Maksudnya ke dekat jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Jadi ada di. Tetapi tentu ini alamnya adalah alam barzah. Bukan lagi alam dunia yang bisa dijangkau oleh manusia yang hidup di dunia. Karena ini sudah beda alam. Karena barzah sendiri kan artinya adalah penghalang. Antara alam dunia dengan alam kubur. Ada barzah. Tidak penghalang. Tidak bisa menyatu. Sehingga kalau kita gali ke kekuburan yang tidak akan kita lihat. Bagaimana kehidupan mereka. Ruhnya itu di alam kubur. Lalu datang dua malaikat. Duduk. Mendudukan. Apa namanya orang tersebut. Orang beriman tersebut. Lalu bertanyaan ini. Pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Marabuka. Faya kulu rabbi ya Allah. Faya kulanillahumma dinuka pagamamu. Faya kulu dini al-islam. Agamaku islam. Faya kulanillahumma hadar rajulul ladzi bu'isafikum. Jadi diperlihatkan mungkin ya. Diperlihatkan wajahnya gambar gitu. Ada seorang sesosok laki-laki. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu orang itu menjawab. Dia adalah Rasulullah. Lalu bertanya. Ma ilmu ka? Apa ilmumu? Dari mana kamu tahu? Ya. Aku membaca kitab Allah. Maka aku beriman dan aku membenarkan. Nah inilah. Pentingnya ya kita. Apa namanya. Memperkuat iman itu dengan terus menambah ilmu. Pelajari ayat-ayat Allah. Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ini menjadi bekal ilmu kita. Untuk semakin yakin. Maka ketika ditanya oleh mereka di dalam kulu. Kita akan menjawab dengan tegas. Dengan penuh keyakinan. Berbeda dengan orang kafir munafiti yang dia ragu-ragu. Tidak tegas. Sehingga dia mengatakan. La Adri. Tidak tahu. Lalu kemudian ada penyeru. Dari langit yang mengatakan bahwa benar. Berarti Allah SWT menyuruh bahwa benar. Lalu Allah SWT menyuruh bahwa benar-benar. Lalu Allah memerintahkan. Berikanlah dia tempat tidur. Dari surga. Beri pakaian dari surga. Bukakan pindu surga untuknya. Sehingga terasa hawa surga itu. Maka datang kepada orang itu. Dari aroma surga. Harumnya surga. Lalu diluaskan kuburannya. Sejauh mata memandang. Lalu datang seorang laki-laki yang wajahnya bagus. Pakaiannya bagus. Aromanya harum. Lalu mengatakan. Bergembiralah. Dengan yang membuatmu bahagia. Ini adalah hari yang dijanjikan. Lalu orang itu bertanya. Siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Jadi berwajah bagus. Yang menyenangkan. Lalu dia berkata. Aku adalah amalmu yang soleh. Jadi amal yang soleh akan berwujud. Seorang yang bagus. Yang menyenangkan. Yang akan menemani. Itu amal solehnya jadi berwujud. Sosok makhluk yang menyenangkan. Itu fayaku. Lalu dia berdoa. Wai Tuhanku. Apa namanya? Tegakan atau jadikanlah hari kiamat. Datangkanlah hari kiamat. Hatta arjia ila ahli wa mari. Sampai aku kembali kepada keluarga ku dan hartaku. Artinya sampai kembali ke surga. Sudah tidak sabar. Karena diperlihatkan setiap hari. Ayah lihat. Tempatnya di surga itu. Itu tentang orang yang beriman. Sedangkan orang yang kapir itu sebaliknya. Itu akan didatangi oleh malaikat yang berwajah hitam. Yang ada kain yang kasar. Musuh. Lalu dia duduk. Kemudian di dekat kepalanya. Saruannya pun berbeda. Para malaikat itu akan mengatakan. Ya ayat Tuhan. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah. Dan kemarahannya lalu dicabut. Bagaimana perumpamaannya? Ruh orang kapir, orang munafik itu dicabut dari jasanya. Itu seperti dicabutnya besi panas dari kain wall yang basah. Besi panas itu kalau kain wall yang basah itu kan nempel keras. Cabutnya itu. Sehingga walaupun setiap kematian ada sakarot. Orang beriman juga akan merasakan sakarotnya. Cuma akan lebih berat orang-orang kapir. Karena dia dipaksa untuk kemarin. Kemudian langsung menjadikan di kain yang kasar itu. Dan juga aroma yang bau. Yang buruk. Ya maka dia kemudian memiliki aroma yang sangat buruk yang ada di muka bumi. Lalu di bawah naik tidaklah melewati sekelompok malaikat. Kecuali akan bertanya siapa ruh yang buruk ini. Yang bau busuk ini. Maka dikata dijawab. Pulan bin pulan dengan nama yang dikenal buruk. Ketika di dunia. Sampai tiba di langit pertama. Langit dunia yang paling dekat. Langit pertama. Minta dibukakan. Tidak dibukakan. Pintu langit itu. Lalu membaca. Sesuai dengan ayat Al-Quran. La tufatta walahum abu abu sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Walayaduhunu naljanah. Dan mereka tidak masuk ke dalam surga. Hatayalil naljamalubisan milkiyat. Sampai untak masuk ke lubang jarum. Ini peribahasa kinayah. Yang maksudnya adalah suatu hal yang mustahil. Seperti hanya untak yang besar itu. Tidak akan mungkin masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Jadi ini adalah kinayah. Peribahasa maksudnya adalah mustahil. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang itu masuk ke dalam surga. Tidak mungkin. Begitulah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Lalu ditulis di Sijin. Tempat yang paling bawah. Lalu setelah itu, ruhnya dilemparkan. Sejauh-jauhnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj. 31. Dia dilemparkan dari langit. Lalu disambar oleh burung. Ruhnya itu. Atau juga diterbangkan oleh angin. Ketempat yang jauh. Lalu dikembalikan ke jasadnya. Bukan berarti menyatu. Ada dua malaikat bertanya sama. Dia mengatakan, Tidak tahu. Semua dalam pertanyaannya selalu dia jawab seperti itu. Lalu diseru dari langit bahwa dia telah berdusta. Diberikan tempat tidur dari neraka. Dibukakan pintu neraka. Sehingga merasakan panasnya. Disempitkan. Kuburnya sampai remuk. Tulang belulangnya. Lalu datang seorang laki-laki yang buruk wajahnya. Pakaiannya buruk dan sangat beraroma busuk. Lalu maka dia mengatakan bergembiralah. Maksudnya ini ejekan. Satu yang membuatmu buruk. Ini adalah hari yang dijanjikan. Dia bertanya, Siapa kamu wajah membawa keburukan? Aku adalah amalmu yang buruk. Lalu orang kapir atau orang murafi itu berdoa agar jangan didatangkan hari kiamat. Nah itulah perjalanan keabadian. Rihlatul hulud yang akan dialami oleh setiap manusia. Hanya ada dua pilihan. Apakah termasuk orang beriman. Ataukah orang-orang kafir. Atauk orang munafiq. Ya mudah-mudahan Allah SWT mengistikomahkan kita. Di dalam keimanan. Hingga kita bertemu dengan khusnul khotimah. Di akhir kehidupan kita. Hingga melalui perjalanan di alam kubur itu. Dengan perjalanan. Orang-orang yang mendapatkan penikmatan. Dan juga dijauhkan. Dijaga dari siksa kubur. Amin. Baik sampai di situ dulu ya. Pembahasan kita. Masih ada beberapa. Sedikit lagi ya. Kita selesikan saja. Di sini ada penulis mengatakan. Allah menguatkan orang beriman dengan perkataan yang kuat di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Perkataan yang kuat itu maksudnya adalah syahadat. Dalam kehidupan dunia ya karena mereka beriman. Istiqomah dalam keimanan ketika di dunia dan juga di akhirat. Di sini kan ada wafil akhirat. Di akhirat di sini juga termasuk di dalam kubur. Jadi ketika ditanya dia punya kekuatan, punya ketegasan, keyakinan untuk menjawab itu. Ya makanya ketika orang setelah dikuburkan. Orang beriman itu Rasulullah menyuruh untuk memohonkan ampun ya kan. Kepada mait itu dan juga memohonkan agar dia diberikan kekuatan. Karena saat itu dia ditanya gitu ya. Nah itu ya. Inilah kita selesaikan. Nanti untuk lebih memperluas lagi silahkan ya dibaca buku-buku yang lain menjelaskan tentang masalah kubur ya. Di antaranya yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi itu ya. Itu sangat bagus tentang azam kubur dan juga perkara-perkara akhirat. Padahal itu dulu ya untuk pembahasan di kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan. Dibersilakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Orang kalian ada yang ditanyakan. Boleh bertanya, Sat? Ya silakan, Pak Asandi. Sat, kalau secara kita manusia yang belum hidup ketika ada orang yang meninggal itu. Bisa nggak kelihatan tanda fisiknya bahwa dia usul khotimah atau suul khotimah dari fisiknya, Sat? Melihat tadi bahwa perjalanan kematian itu ada yang mudah, ada yang susah. Karena anak pernah dengar juga dari kitab suluk itu bahwa salap dulu itu dia memberikan nasihat ke saudaranya itu. Bukan nasihat, wasiat. Jadi ketika aku wafat, katanya kalau misalkan melihat kematianku susah, tolong disolatkan oleh seseorang yang arif aja. Tapi ketika melihat aku mudah matinya, kemudian wajahku tersenum, tolong belikan uangku untuk ngasih gula-gula atau makanan hadiah buat anak-anak seperti itu, Sat. Jadi apakah ada tanda-tandanya nggak, Sat? Seperti itu. Oleh orang yang masih hidup, Sat, ketika jasad yang meninggal itu dalam proses kematiannya. Ya, setahu saya ya ada ya tanda-tanda yang seperti itu ya yang menunjukkan fisiknya khotimah itu. Tetapi, apa namanya, tentu kita tidak bisa memastikan ya bagaimana di alam kuburnya, apakah dia dapat ni'mat kubur, ataukah azab kubur. Dan tentu setiap orang kan berbeda-beda ya tingkatannya. Dalam kenikmatan dan juga dalam siksaannya itu. Ya, tergantung kepada amalnya. Kita hanya melihat dari tanda-tanda yang lahirnya saja. Tanda-tanda yang lahirnya dan menghukumi orang itu dengan zahirnya. Artinya kalau misalnya orang itu meninggal dalam keadaan dia masih beriman. Dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Maka kita pelakukan jenazah yang itu layaknya orang muslim. Dan juga tentu kita tidak bisa memastikan bahwa dia ahli surga. Tidak juga. Tapi kita itu hanya berdoa. Hanya berdoa. Ya, mudah-mudahan dia termasuk alih surga. Atau misalnya dia meninggal di dalam perjuangan di jalan Allah. Ya, kita berharap bahwa dia sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Kita tidak memastikan. Kita hanya berdoa kepada Allah. Lalu kenapa kita sebut syahid misalnya. Itu bukan memastikan. Bukan berarti kita tahu bahwa dia itu betul syahid. Lalu menjadi ahli surga. Ya, tetapi itu adalah doa. Dan doa itu kan harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Berdoa itu harus dengan yakin kan gitu. Sehingga tidak mengapa menyebut seseorang itu syahid. Tidak mengapa. Itu bukan menunjukkan bahwa kita memastikan dia pasti syahid. Bukan. Itu adalah doa. Sama juga dengan rahimahullah. Ya kan? Kalau secara zohir bahasa rahimahullah. Allah telah merahmatinya. Tapi maksudnya kan doa. Maksudnya doa. Semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah. Orang yang meninggalnya. Termasuk ketika ada ciri-ciri. Ya secara umum kan orang beriman itu. Kalau dia meninggal dalam keimanan. Ya dalam ketaatan. Ya tentu itu adalah husnul hatimah. Dan biasanya juga akan nampak. Dalam kondisi ketika dia meninggal. Misalnya tadi ya dimudahkan. Atau kadang ada dalam keadaan tersenyum. Misalnya. Jadi ada ciri-ciri fisik yang seperti itu. Allah alam. Masih bisa, Seth? Masih bisa? Ya, silahkan. Ya. Lalu apakah bisa dikatakan, Seth? Maaf. Orang yang meninggal itu lama. Prosesnya keluar. Bulat-balik masuk rumah sakit. Bulat-balik tapi panjang. Apakah bisa dikatakan juga sebagai. Untuk kafart atau hukuman, Seth? Tidak bisa juga kita memastikan. Karena tadi orang beriman juga kan bertingkat-tingkat. Dan juga ujiannya juga berbeda-beda. Yaitu hanya Allah yang tahu. Dan itu dengan hikmah dari Allah SWT. Kepada setiap orang kita. Kalau kepada orang yang dia itu beriman. Kita harus mendahulukan husnullon. Disuruh dengan misalnya orang itu diberi kesusahan. Dalam penyakit dan sebagainya. Ya, justru kan bagi orang beriman itu adalah kifarat. Kebaikan bagi dia. Sehingga misalnya ketika ajal datang kepadanya. Berarti telah dibersihkan dosanya itu. Dengan diberikan ujian-ujian yang sulit itu. Sehingga dia menjadi kifarat untuk pembersih bagi dosanya. Tidak boleh kita bersu'uzon kepada orang beriman lalu menuduh. Ini orang tidak benar. Orang yang baik. Tidak boleh seperti itu. Kepada orang beriman itu harus husnullon. Bahkan kalaupun mereka misalnya ada kekurangan. Ada berbuat dosa. Tugas kita justru mendoakan. Apa namanya. Mengajak. Mengarahkan. Membimbing mereka. Kepada yang lebih baik. Begitu. Itu adalah tugas. Sama orang beriman. Seperti itu. Jadi kalau. Justru hal itu baik. Ketika orang beriman diberikan ujian-ujian yang berat. Justru sebagi kifarat. Jangan kan manusia biasa. Rasulullah. Para nabi itu kan. Bahkan Rasulullah ketika akan meninggal. Itu diberikan demam yang sangat panas. Dan demam panasnya itu dua kali lipat. Daripada manusia biasa. Jadi kata Rasulullah. Asyadun nasir bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat. Ujiannya itu para nabi. Jadi jangan dibayangkan. Oh nabi pilihan Allah. Hidupnya nikmat istimewa. Tidak dalam hidup dunia. Justru ujiannya lebih berat. Dua kali lipat. Daripada manusia biasa. Ketika akan meninggal. Itu kan sampai. Minta dibawakan air. Mandi. Lalu pingsan. Beberapa kali. Ketika beliau akan meninggal itu. Iya kan. Jadi. Bagi orang beriman. Ujian-ujian kesulitan. Kesulitan. Bahkan yang berat. Seperti itu. Justru. Itu menjadi kifarat bagi dosa. Dan juga peningkatan bagi derajat. Ketakwaan. Keimanannya itu. Naik kelas. Dengan diberikan ujian itu. Seperti sekolah. Kalau mau naik kelas. Kan ada ujiannya. Seperti itu. Bagi orang yang beriman. Kita berhusnuzon saja. Bagi orang beriman. Tapi kalau bagi orang yang kafir. Jelas-jelas kafir. Itu justru menjadi. Bencana. Bagi mereka. Atau azab. Yang disegerakaan. Di dunia ini. Begitu ya. Kafir atau munafik. Karena munafik itu kan. Ada yang mengaku muslim. Tapi. Perkataannya. Tingkah lakunya. Itu memusuhi Islam. Itu jelas. Orang munafik. Seperti itu. Yang mengaku orang muslim. Tapi. Memusuhi syariat. Menolak kepada syariat. Benci kepada syari-syari Islam. Benci kepada Arab. Misalnya. Bangsa Arab. Bangsa Arab. Padahal. Islam ini diturunkan di Arab. Kalau telah memilih Arab. Ada kan. Orang seperti itu ya. Orang muslim. Tapi. Benci kepada Islam. Itu orang munafik. Jelas seperti itu. Tukang gendang ya. Eh? Tukang gendang ya. Tukang gendang. Tukang gendang ya. Tukang gendang. Tukang. Tukang gendang. di mana nilai pembelajarannya buat kita hidup saatnya? Buat yang lainnya itu. Kalau misalnya kita, oh dia orang baik-baik, dia diuji, tapi kalau kita katakan emang dia hidupnya emang kurang bagus, sehingga banyak kreditasi. Jangan begitu ya. Kan pasti ada misi. Itu kalau yang jelas-jelas, Pak. Karena kan perbuatan dosa itu bertingkat-tingkat. Kalau dosa dilakukan oleh seseorang itu secara sembunyi-sembunyi, itu kita harus menutup aibnya. Tidak boleh kita menyebarkan aib, Pak. Tapi kalau orang itu terang-terangan melakukan dosanya, artinya semua orang udah tahu. Itu namanya kan mujahirun. Orang-orang yang dia itu secara terang-terangan melakukan dosa, bahkan bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, diumumkan kepada orang lain, itu tidak mengapa kita mengumumkannya juga. Karena tidak diumumkan juga orang sudah tahu. Itu mujahirun. Nah, itu boleh kita secara tapi dengan tujuan adalah untuk menyediakan pelajaran. Orang yang terang-terangan. Tapi kalau orangnya dia melakukan dosa tapi bersembunyi-sembunyi, tidak boleh kita kemudian secara terang-terangan juga menyampaikan kepada orang lain, kita punya kewajiban untuk menutupi aib. sebesar apapun dosa itu. Orang itu berbuat dosa besar sekalipun, tapi dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh kita menyebarkannya. Kita harus menutup aibnya. Jadi, kita harus membedakan juga, Pak, tentang perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi, tidak dan juga apa yang kita tahu secara lahiriah, secara hakikatnya itu apakah orang itu soleh atau bagaimana itu kan hanya Allah yang lebih tahu. Bahkan orang-orang beriman itu dia punya tempat selalu menyembunyikan sama soleh. Kenapa? Karena dia takut teriak. Begitu ya. Jadi, jangan kita kemudian merasa tahu terhadap seseorang, padahal banyak yang tidak kita ketahui, maka tidak ada lain. Ketika orang meninggal, kita mendoakan kebaikan kepadanya. Jadi, dia masih beriman, kita doakan, sholatkan. Begitu ya. Allah alam mungkin dicukupkan ya, Kak Nur. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. terima kasih.